Udah mana nih? Udah adus? Belum? Ada ya, kru dari Rumah Makan Cemerlang Bagian operasional ataupun bagian lapangan Bang Irol yang biasanya selalu hadir Ketika ALS yang mengalami trouble Baik di wilayah Empat Lawang maupun wilayah Kikim Bang Irol Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Sobat-sobat Lintas Tengah 4 LCC TV Di pagi hari ini tepat tanggal 25 Desember tahun 2023 Bagi Sobat-sobat sekalian yang merayakan Natal Kita ucapkan Selamat Hari Natal Di pagi hari ini tepat pukul 10 pagi ya Sobat-sobat sekalian Kita akan meluncur ke Rumah Makan Cemerlang Untuk melihat ALS 334 Apa yang akan diperbaiki mereka pada hari ini Di pagi hari ini di kota Deming Tinggi Kabupaten Patlawang Diguyur hujan Sobat-sobat sekalian Ini aja hujan sangat deras sekali ya Dari pagi tadi Barusan juga kita habis menelpon Cincu LS 334 Bang Imam Dan menanyakan Apakah Ada yang akan dititip Bang Imam bilang Mau nitip Pecal ya Kita akan cari pecal Dan nanti kita akan beli rokok Buat kru ALS 334 Katanya Tiap hari makan nasi terus Pengennya makan pecal Oke teman-teman Kita akan cari pecal ya Di Pasar dulu Ikuti ya teman-teman Sekalian Nanti kita akan Memberikan Video Tentang LS 334 Nah itulah teman-teman ya Kita saat ini Kita Memesan pecal Yang nanti akan dibawa ke Kru makan sumerlang Buat Kru LS 334 Kesanan mereka Kita belikan ya Sobat-sobat sekalian Inilah situasi dan kondisi Di kota Tebung Tiri Kabupaten Patlawang Sudah Pukul 10 pagi Tapi Masih aja Seperti jam 7 pagi ya Hujannya Tidak berhenti Kita saat ini Lagi menunggu pecal Oke kita lanjutkan Nanti ya Sobat-sobat sekalian Garam merah Satu Itu yang Garam Merah yang biasa Terus Sampurna Sampurna 2 mil Sudah Baiklah teman-teman ya Kita sudah beli Rokok Untuk kru LS 334 Tadi juga sudah beli pecal Sikutin ya Baiklah sobat-sobat sekalian Pecal sudah kita belikan Rokok juga kita Belikan Pesanan dari Bang Imam tadi Sekarang kita akan Cus Ke rumah makan Cemerlang Dan Akan Melihat Dan menemani mereka Hari ini Reperasi apa yang Akan mereka lakukan Semoga aja Hujan cepat reda ya Dan mereka Akan bisa Melanjutkan Reperasinya Agar cepat Terkondisikan Dan Bisnya akan Bisa melanjutkan Perjalanannya Ke Kota Medan Ikuti terus Sobat-sobat sekalian Sekarang Kita sudah berada Di rumah makan Cemerlang Ya sobat-sobat sekalian Cuaca Pada Pagi hari ini Masih Grimis ALS 334 Masih modem Disini ya Para kru juga Baru mulai Mau memperbaiki Disini Nampak Nampak Bang Ipul Lagi Mengkondisikan Pakam rem Sementara Bang Imam Mungkin masih tidur ya Pecel dan rokok Sudah kita Bawa disini Jam 2 Jam 2 Jam 2 Jam 2 baru selesai Bang Terus Elasnya gimana Bang Belum Belum ya Belum datang Belum datang Tapi Tapi Telepon gak Malam tadi Mas Yononya Oh Oh Grenda nya masih pake Ini payah nih Bang Ipul hujan nih Dari pagi tadi Gak berhenti-henti Mas Bang Ipul Sedang memperbaiki Pakam remnya ya Oke Sobat-sobat sekalian Lunggu ya Apa-apa aja Yang akan dilakukan Pada hari ini Tetap pantau terus Dilintas dengan 4 LCC TV Bagi sobat-sobat Yang belum Like Comment dan subscribe Silahkan Subscribe Karena subscribe Karena subscribe itu gratis ya Udah manis Udah adus Belum Hujan terus nih ya Mas Yono Mas Yono gimana malam tadi Datang Mas Yono Tidak ya Belum ya Sampai jam berapa tadi Mas Sampai jam 2 malam Sampai jam 2 malam Tapi udah selesai ya Selesai jam 2 malam Baiklah sobat-sobat lintas Tengah 4 LCC TV Di sini Sudah ada ya Kru dari rumah makan cemerlang Bagian operasional Ataupun bagian lapangan Bangirul yang biasanya Selalu hadir Ketika ALS Yang mengalami trouble Baik di wilayah Empat Lawang Maupun wilayah Kikim Bangirul Ada yang mau saya tanyakan nih Gimana bang Dengan sudah Tiba-nya ALS 334 ini Dari lokasi trouble Dan di rumah makan cemerlang ini Ya lumayan senang lah Senang ya Rasanya ban udah habis Habis ya Dari ini lagi kita kan Enak Kru-nya udah sampai semua Bersantai Tinggal jalan lagi lah Tinggal jalan lagi ya Ya Mungkin hari ini Reperasinya yang ringan ya Katanya kalau Terakhir ini Terakhir ya Katanya kalau ada Yang Belum diperbaiki Mau di apa Di reparasi Mungkin last Ada yang mau di last Katanya kayak gitu ya Tapi kurasnya gak ada lah Gak ada Sedikit-sedikit lah Sedikit-sedikit ya Selanjutnya mungkin di Markas Di pool kan Di pool ya Di medan ya Di medan Lebih baik Oke Bangirul Makasih Bangirul Oke Inilah ya Sobat-sobat sekalian Kalau ALS Ataupun Bis-bis ya Yang Rabel Di lintas tengah Sumatera Khususnya tebing tinggi Empat lawang Dan lahat kikim Bangirul Biasanya selalu ya Stand by Jam berapa aja Bangirul ini Selalu Selalu membantu Dan mengkondisikan ya Dan untuk Baik pengamanan Ataupun lokasi Kayak gitu Bangirul Selalu stand by Seperti Alat Seperti Kemarin tuh 3.34 Tahu Bangirul langsung Meluncur ke sana 1.90 1.90 Ya banyak ya Udah gak terhitung lagi ya Bangirul ya 227 dulu Dikasih informasi Insya Allah Insya Allah ya Insya Allah ya Kita selalu mengkondisikan Dan membantu ya Bangirul ya Insya Allah Amin Itulah ya sobat-sobat sekalian Seputar tentang Crew dari Rumah Makan Cemerlang Yang stand by 24 jam Untuk Mengkondisikan ALS Yang Trouble di lintas tengah Sumatera Empat lawang Dan Lahat ya Saat ini juga Ls334 Lagi Sarapan pecal ya Sarapan pecal Mungkin sebentar lagi Akan Memperbaiki lagi ya Uninnya Baiklah teman-teman Dan sobat-sobat lintas tengah 4 LCC TV Kita Akhiri ya video Kita pada Pagi hari ini Dan nanti Kita akan Lanjutkan Videonya Ke part berikutnya Dan kami Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Lintas tengah 4 LCC TV Terima kasih